Pimpinan DPR RI menerima pimpinan BPK di Gedung Nusantara III DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Pada pertemuan tersebut, kedua lembaga sepakat untuk memperkuat peran kedua lembaga dalam meningkatkan fungsi pengawasan keuangan negara. Kepada para wartawan usai pertemuan yang digelar tertutup tersebut, Ketua DPR AD Komarudin menyampaikan tujuan pertemuan tersebut. Dalam rangka menyempurnakan MOU antara kedua lembaga untuk menguatkan peran dua lembaga dalam meningkatkan fungsi pengawasan. Menurut Ketua DPR, apa yang lakukan BPK selama ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. BPK berfungsi sebagai lembaga pengawasan pembangunan. Sedangkan DPR sebagai lembaga legislatif juga memiliki fungsi mengawasi instansi pemerintah, di mana informasi dan data awalnya berasal dari BPK. MOU antara kedua lembaga ini yang tujuannya adalah memaksimalkan pengawasan tentu terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan BPK dan juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nanti semua anggota Dewan melakukan fungsi pengawasannya itu datanya jelas sesuai dengan Perintah Undang-Undang Dasar 1945 adalah data Badan Pemirsa Keuangan. Ketua BPK Hari Azhar Aziz mengatakan pihaknya akan memperbaharui MOU dengan DPR sehubungan dengan tugas-tugas anggota DPR yang nantinya akan diformulasikan dengan pola penyampaian laporan berbasis komisi dan daerah memilihan anggota DPR masing-masing. Aziz menegaskan pihaknya akan mempermudah bagi setiap anggota DPR untuk membaca laporan dari data hasil pemeriksaan BPK terkait implementasi anggaran baik di pusat maupun di daerah. Kami mereformulasi pola penyampaian laporan berbasis komisi dan dapil-dapil anggota DPR yang nanti kita akan mulai lakukan laporan yang waktu dekat ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 2015 yang akan kami laporkan nanti ke DPR akhir Maret. Setelah itu baru ke DPD dan ke Presiden itu bulan Juni nanti kita akan laporkan.